Hai guys, welcome back to my youtube channel, it's Megan Tiris Buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku, thank you so much udah balik lagi Dan buat kamu yang baru dateng ke channel aku, welcome to my youtube channel Seperti yang telah kamu liat di judulnya kali ini Di video ini, aku mau bikin The Best Makeup 2020 versi aku Dan semuanya itu adalah produk lokal Jadi produk lokal sekarang ini tuh udah bagus-bagus banget Aku aja sampe bingung mana yang harus aku bikin jadi yang terbaik Karena semuanya tuh bagus-bagus banget Dan video The Best Makeup 2020 ini aku akuin cukup lama Aku bikin video ini tuh cukup lama Karena aku mau milah-milah makeupnya tuh Aku bener-bener selektif banget Jangan sampe aku salah pilih Oke langsung aja kita ke daftar The Best Makeupnya apa aja Sambil tutorial dan cerita-cerita Oke jadi aku langsung aja ke kompleksian Jadi untuk Best Kompleksian lokal 2020 ini Itu ada foundation-nya Dear Me Yang Dear Me Aeropolis Fleet Foundation Ini aku ada di shade N02 Ini tuh emang udah gak diraguin lagi Dan seperti yang telah kamu liat ini kayak udah tipis banget Udah mau abis berarti aku emang sesuka itu pake ini Dan ada foundation dari Mineral Botanica yang Durawear Yang menurut aku ini juga Best Foundation Aku juga suka banget pake ini Karena ini tuh dia full coverage Terus udah gitu dia gampang di-blendnya Dan menurut aku ini adalah Estee Lauder Double Wear Local Dan untuk Cushion itu ada dua jagoan aku Itu ada Something Copy Pace Brutable Cushion Ini semua orang udah tau kalo ini tuh bagus banget Dan ini aku juga udah repurchase bolak-balik Karena ini emang sebagus itu Nah yang kedua itu ada RH ini Ini tuh produk underrated banget Jadi RH Luminous Pearl Baby Cushion ini Menurut aku ini bagus banget Udah gitu dia udah mengadung SPF 40 juga Tapi dia tuh sama sekali gak white cast Andalan aku banget di saat aku gak mau pake foundation BTW semua produk complexion yang aku mention tadi Aku udah pernah review semua di channel Youtube aku Aku udah pernah bikin single review-nya semua Jadi kalo misalnya kamu pengen tau review dari aku seperti apa Tinggal ketik aja nama aku Terus nama produknya nanti bakal keluar Nah sekarang di video kali ini Untuk best foundation 2020 Aku mau pake Dear Me Beauty aja Karena dari pertama kali ngelis best 2020 versi aku Itu aku udah pengen banget pake ini Untuk di video ini Dan kita melihat Nah ini ya nomor N02 itu warnanya masuk banget ke kulit aku Dan ini tuh emang bener-bener favorit semua orang Wajar banget jadi favorit semua orang Dan wajar banget Jadi best foundation karena Ini tuh hasilnya ringan banget Terus udah gitu langsung ngeblurin pori-pori Dan hasilnya itu adalah semi matte Jadi kalo misalnya kamu gak mau set ini lagi pake powder itu gak masalah banget Karena ini hasilnya udah semi matte Oke selanjutnya kita ke best concealer Best concealer aku cuma ada satu Yaitu adalah face concealernya BLP I don't like the foundation so much Tengah suka itu sama foundationnya Tapi aku suka sama concealernya Karena concealernya tuh bagus Terus konsistensinya juga pas Pokoknya menurut aku dia pas disebut sebagai concealer Karena dia bisa meng-cover under eye dark circle Terus juga bisa nge-conceal bekas-bekas jerawat aku dengan baik Ini mari kita pake aja Oke so concealernya BLP ini bagus banget Kenapa? Karena dia gak nge-crease di under eye aku Dan dia konsistensinya tuh juga pas banget Bisa nge-cover imperfection aku yang gak bisa ditutupi pake foundation Oke selanjutnya aku mau set semua ini pake powder Dan best powder 2020 itu tidak lain tidak bukan adalah Luxe Crime Blur and Cover to Weight Cake Aku juga udah pernah bikin single review produk ini deh Produk ini tuh emang bener-bener sebagus itu Dan ini sampe kayak abis banget Kayak udah ini kayak tinggal selebuk-sebuk gitu Karena saking aku sukanya Dan aku bener-bener kayak tiap hari pake ini Sebenernya aku kurang mengerti Kemana kita akan pergi Jir ini karena lagi PSBB gitu kan Gak boleh kumpul rame-rame juga Gak boleh ngadain party gitu Jadi ya Ya sudahlah kita dandan untuk diri kita sendiri Ini adalah sebuah tutorial makeup tahun baru Untuk diri kita sendiri Karena ya kita gak bisa kemana-mana Kita doakan saja semoga Bumi ini lekas membaik di tahun depan Oke ini aku udah set complexion Aku juga pake powder Aku gak ngerti kenapa Stepnya secepet itu kayak literally secepet itu gitu Foundation, concealer, set Oke selanjutnya Aku mau contour, highlight, dan macem-macem Sebelum ke makeup mata Jadi rupanya 2020 ini Tidak banyak brand yang mengeluarkan face palette Nah akhirnya best face palette lokal itu Jatuh kepada utmost beauty Jadi menurut aku ini tuh packagingnya bagus banget Terus dia isinya juga lengkap Isinya komplit Terus udah gitu pennya juga lumayan besar Pokoknya ini so beautiful Terus di dalam pennya itu Dia ada emboss bunga mawarnya gitu My favorite flower Oke jadi mari kita pake ini aja ya bun ya Kita pake dari mulai contour dulu Sepertinya aku belum pernah bikin single review produk ini Di youtube aku Jadi aku cukup suka sama si palette ini Karena palette ini tuh warnanya buildable Terus warnanya tuh masuk ke semua skin tone Jadi gak bikin dekil Gak bikin abu-abu Atau gak orange gitu Dia warnanya gak tricky gitu loh Jadi warnanya tuh universal Bisa dipake sama semua warna kulit Udah gitu Gampang banget di blendnya Terus warnanya tuh buildable Jadi kalo misalnya kamu gak jago-jago amat nge contour Atau kamu lagi belajar-belajar makeup Ini pas banget buat kamu Karena dia sekali ngambil Itu gak langsung ngeblok gitu Jadi tidak akan membuat kita cemong Kalo kita ngambilnya kebanyakan Oke selanjutnya aku mau pake Highlighternya Ini highlighternya aku juga suka banget Karena dia tuh highlighternya natural gitu Terus udah gitu Gak overwhelming Dan pas untuk dipake sehari-hari Dan partikel glitternya tuh kecil Jadi gak mengeksentuate pori-pori Oke selanjutnya aku mau pake blush onnya ini Tuh blush onnya unik banget Lucu banget Karena dia blush onnya tuh ada yang warna ungu Menurut aku sih ini warna ungu Kayak warna lilac gitu Atau warna mau Warna mau muda Warna lilac warna mau muda Sama satu lagi tuh ada warna peach Kayak gini Dan ini bisa dipake Satu-satu doang Atau dicampur Kalo aku tuh suka ngecampur warnanya Karena pas dicampur Itu tuh warnanya jadi kayak Bagus banget gitu Tuh jadi warnanya tuh jadi kayak Peach Tapi ada semu-semunya pink gitu Indah banget Oke jadi ini mukanya udah kelar Selanjutnya kita ke makeup mata Di dunia peralisan itu Tidak lain dan tidak bukan Favorit eyebrow aku Di tahun 2020 itu adalah Lutscribe Kalian tau aku udah ngabisin Pensil alis Lutscribe sebanyak ini Dan ini tuh udah Pensil ke enam aku Aku gak makanin Dia juga gak nyemilin Pensil alis ini Tapi memang pensil alis ini tuh Seenak itu Senyaman itu Segampang itu Dipake Jadi si pensil alis Lutscribe ini tuh Di launching Di bulan Januari 2020 Aku inget banget Kenapa? Karena Di bulan Januari 2020 itu Aku mengalami sesuatu yang membuat aku cukup Depressed Cukup shock gitu Jadi Aku inget Bulan apa Dan tanggal berapa produk ini launching Jadi emang tahun 2020 ini tuh Adalah tahun yang cukup berat bagi semua orang Pokoknya tahun ini tuh bener-bener kayak Berat banget gitu Tapi Selamat untuk kamu yang udah berhasil melaluinya Dan Semangat untuk kamu yang Berjuang Di tahun 2020 ini Yang pasti These two will pass Tuh kan ini aku kayak sambil ngomong aja Bikin alisnya tuh Kayak cepet banget Kayak segampang itu Terus Alis aku gak ditrim Alis aku sama sekali Gak aku rapiin Gimana-gimana Tapi Liat dong Oke bun Alisnya udah jadi Alisnya udah rapi Segampang itu Kalau misalnya kamu belum nyoba Pensil alis ini Please banget cobain Oke selanjutnya kita ke eyeshadow Jadi eyeshadow itu ada dua palette Favorit aku Di tahun 2020 Ini menurut aku adalah Palette lokal terbaik Di tahun 2020 ini Itu ada dua Yang pertama Itu ada SKX Paula Sirena Midnight Over Ini To be honest The shade is unique One of a kind And the formula Is amazing And the packaging Is to die for Dan ada satu lagi Yaitu adalah Dear Me Beauty Exasa Kenapa aku ngembangkan Si Dear Me Beauty Exasa Ini sebagai eyeshadow terbaik 2020 Karena Pertama Dia made in Indonesia Kedua warnanya tuh versatile banget Jadi warnanya itu Kayak komplit banget Semua warna Yang kamu butuhkan Untuk sehari-hari Untuk mata Untuk contour Untuk highlighter Blush on pun Semuanya tuh ada disini Jadi ini Kalau misalnya kamu males Bawa face palette Terus kamu cuma Pengen bawa ini doang Kemarin waktu aku Ke Singapura Itu aku cuma Bawa ini doang Aku gak bawa face palette Dan itu kayak udah cukup Karena ada warna Blush on Ada warna contour Dan juga ada warna Highlighter Yang bisa di aplikasikan Ke wajah Dan yang paling amazing Lagi dari palette Made in Indonesia Ini adalah Dia glitternya itu Bisa di pack Pake kuas Dan even though Aku gak pake primer Itu Warna yang aku Warna shimmer Yang aku pack Di kuas itu Itu warna yang keluar banget Jadi ini brush aku kering Sebenernya aku udah pernah review Single review produk ini Tapi aku mau flashback sedikit Karena aku suka itu sama eyeshadow ini Jadi ini brush aku kering Dan ini adalah Eyeshadow shimmer Yang aku ambil Dan Look Warnanya tuh Keluar banget I love this one too Like I told you The shade is amazing The packaging is extra Everything is beautiful In this palette Aku akan menggunakan Yang made in Indonesia saja Oke jadi di video kali ini Aku akan bikin Riasan mata Yang sedikit agak festive Karena ini adalah Base makeup 2020 Dan juga sekalian Makeup tutorial Untuk tahun baru Walaupun gak tau juga Kita mau kemana Jadi pertama kita ambil Warna yang di tengah ini Sebagai warna transisi Kurangannya si Dear Me Beauty Exaza ini tuh Cuman gak ada Kacanya doang Kalau misalnya dia tuh Ada kacanya gitu ya Itu bakal Udah jadi perfect banget Gak ada kekurangannya Ya tapi sesuai sih Sama harganya Dia gak discount aja Harganya cuma 119 ribu deh Kalo gak salah Dan si Dear Me Beauty Ini kayak sering banget Discord Jadi ya Sebenernya Lebih penting isinya sih Cuman lebih bagus Kalo dikasih kaca Oke terus Selanjutnya Aku mau Pake warna yang Ini Yang warna di tengah ini Dan Ditaro disini Terus Di bawah ke depan Aku jarang-jarang banget Ini kayak Tutorial Sambil ngomong Biasanya pake lagu doang Gatau Lagi pengen aja Cerita-cerita gitu Karena Kayak udah lama banget juga Kita gak keluar rumah Kan jadi kayak Ansos gitu Mau ngelukur langsung siapa ya kan Ya udah Jadi aku memutuskan Untuk Ngelukur di video ini Oke dan selanjutnya Aku mau ambil Warna yang ini Di tengah ini Untuk Ditaro di Bagian tengah Kelopak mata Oke sekarang Kita balik ke Warna yang Merah bata ini Disini Untuk di lower lash line Dan kita ambil lagi Warna glitter Yang tadi disini Untuk di Lower lash line Bagian dalam Jadi sebenernya Liquid eyeshadow Lagi-lagi Nominasinya ada dua Yang pertama itu Adalah Dear Me Beauty Yang ini Aku lupa Ini warna apa Ya Allah aku lupa Tapi ini adalah Dear Me Beauty Liquid eyeshadow Dan ini tuh harganya Murah banget Aku beli harganya Cuma 50 ribuan gitu Karena lagi diskon Dan Dear Me itu Emang sering diskon Dan nominasi kedua itu Ada SKX Paula Serena Yang warnanya tuh Multi chrome gitu Cuman ya Aku akan pake si Dear Me aja Nah oke ini aku mau pake Di tengah sini aja Terus di blend Oke Dear Me Beauty If you see this video Please banget Bikin liquid eyeshadow Yang kayak gini lagi Yang warna lain Banyakin warnanya Please banget Banyakin warnanya Karena ini Eyeshadow Liquid eyeshadow Kaliannya tuh Bagus banget Jadi please banget Tolong banget Banyakin warnanya Thank you Sampai selanjutnya Aku akan pake eyeliner Dan ini Airlinernya Itu juga dari Dear Me Beauty Sorry banget Dari tadi banyak banget Produk Dear Me nya Ini gak di endorse Sama sekali Enggak Jadi ini aku mandiri Beli sendiri Dan ini tuh Ini emang eyeliner Itu bagus banget Jadi dia eyeliner itu Precise Terus ujungnya tuh gabus Bisa bikin Eyeliner Dari yang tipis banget Sampai tebel banget Itu bisa banget Dan ini tuh enak banget Dipakenya Udah gitu dia Sering banget Discon Ini harganya juga Cuma 50 ribu doang Kalau mau bikin eyeliner Pake ini tuh Kayak gak perlu Konsentrasi penuh gitu Kayak nyantai aja Kayak Yaudah gitu doang Itu kayak Langsung jadi Gitu Oke udah jadi Airlinernya Aku mau pake Puglu mata palsu dulu And I will be right back To you with the lip product Inilah dia Lip product favorit Aku di tahun 2020 Yaitu adalah Luxe Crime Eerie Lip Mousse Kenapa aku Jadi ini sebagai favorit Jadi aku udah pernah Review produk ini Single review-nya Nyaman banget di bibir Dan dia juga gak cepet ilang Nah mereka punya 8 shades Dan shades favorit aku Itu adalah Yang Berry Blossom Pokoknya warna Berry Blossom Ini warna masuk banget Di bibir aku Dan selanjutnya adalah Lip Gloss Jadi lip gloss Terbaik versi aku Di tahun 2020 Ini ada Lip glossnya Rose All Day Dan kita pake aja Oke last one Makeup tidak lengkap Tanpa setting spray Jadi setting spray Terbaik 2020 Jatuh kepada Sada Lekat Glammify Setting spray Jadi ini tuh Selain Jadi setting spray Dia juga mengandung skin care Dia ada turmeric extractnya Jadi dia intinya Bikin glowing Tapi juga bisa nahan minyak Dan selain Berfungsi sebagai setting spray Dia juga mengandung skin care Oke langsung kita pake aja ke muka Oke jadi itulah tadi The Best Makeup 2020 Versi aku Semuanya produk lokal Semoga video kali ini membantu Finally you reach the end of the video Kalau kamu suka sama channel ini Jangan lupa untuk Hit the subscribe baran Dan juga pencet loncengnya Jangan lupa untuk kasih aku jempol Dan juga tinggalin aku komen I'll see you guys again on my next video Really really soon With more exciting video of course Stay healthy Stay gorgeous Happy New Year Bye